Halo temannya Oke kembali lagi bersama Gua Angkai dan temen gua Andre Dalam program Samawair Kali ini kita Akan membahas soal Pinjaman online Buat lo yang sering Utang pinjol belum bayar bayar Lu bayar telat-telat nih Ya mungkin Sebagian besar penonton udah Tahu apa itu pinjaman online Tapi kita coba Kita gak ngebahas soal Teror base collection tuh Yang nelfon-nelfon yang Atau yang berlipat-lipat Kita gak disitu Fokus kita kali ini Ngasih sedikit fakta-fakta Tentang pinjol sih Ada berapa sih Jumlah pinjaman online Di masa dekat jumlahnya Terus ada berapa rekening sih Kawasnya keren keliatannya Gue gak pake Gue pake dulu lah Aduh gue pake dulu lah Lengang lo panjang sendiri Lengang lo panjang sendiri Gue keren pake kacamata apa pake Lengang lo panjang sendiri Lengang lo panjang sendiri Kayak memnya Mototlas Gue pake Keren apa Gue copot apa Gimana Kayak yan kasaya lah Aduh 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 Gue sih lo kena Lampu Pake aja lah Biar keren ya Biar beda lah Oke Lanjut Oke nih Perusahaan penyedia jasa Peer to peer Landing Atau pinjol itu Mulai terdaftar di OJK Tahun 2017 Tapi waktu itu Seinget gue Lo pinjem tahun 2016 Iya Dulu gue kan Orangnya itu Apa Update banget gue liat di internet Ada Ada pinjaman Gue coba aja Tapi emang gue butuh sih Lo Lo liatnya Lo liatnya Di waktu itu Mobil gue rusak kan Mau ke bengkel Gue ga ada duit Gue coba aja Gue coba aja Eh bener di ACC Gampang gitu Terus ketagihan Gak sih Sebenernya sih Sekarang kalo sekarang Kita buat riset untuk ini Sebenernya Oke Oke Rasanya riset Ya Berdasarkan data Dari OJK nih Pada Juli 2019 Akumulasi Jumlah pinjaman itu Melonjak Jadi 119,96% Secara year to date Penduduk di Pulau Jawa Masih jadi Peminjam yang Terbesar sih Dipinjol ini Di Pulau Jawa nih Paling besar itu Sampai 42,75 Triliun Makanya Ya emang Gitu sih Pinjol ini juga Apa Targetnya Kalo ngeliat tuh Kota-kota besar Makanya Emang gitu kali ya Mungkin emang hadirnya Di kota besar ya Nah Untuk saat ini Udah ada Akumulasi pinjaman tuh Sekitar 11,42 juta Rekening Rekening Nah itu Berdasarkan geografis ya Itu Jawa Barat yang Sampai saat ini Paling tinggi Paling banyak yang Minjam Jadi Sekitar 3,28 juta lah 3,2 juta Nah DKI DKI itu 2,79 juta Itu nomor 2 DKI Tapi Ada tapi nya Apa tuh Jadi Jawa Barat emang banyak yang Minjam Tapi Jumlahnya cuma sedikit Oh jumlah pinjaman Jumlah pinjaman Sedikit Sedikit Nah di Jakarta Yang minjem sedikit Tapi minjemnya Gede-gede Ternyata emang begitu Anak Jakarta Orang dari Jakarta Emang Banyak kota Buat di handphone kali ya Misalnya Kita data ini Kita lihat Dari Dari Jawa Barat itu Sekitar 12,9 Triliun Pinjamannya Rupiah kan Nah sebenarnya di Jakarta 16,16 Triliun Wow Itu Ya emang Emang banyak Yang minjem banyak Di Jawa Barat Tapi dia minjemnya cuma Ya buat Mungkin buat keperluan gitu ya Kalau di Jakarta Sedikit yang minjem Tapi Banyak minjemnya Gede Dari 2017 itu Ada 127 Pinjamannya Yang udah Terdaftar Di OJK Sampai Sekarang Sampai saat ini tuh Ada 127 Pinjaman online Udah terdaftar Tapi Ada 13 Pinjaman online Yang Sudah berizin Oh jadi Dari 127 Itu baru 13 yang berizin Jadi Terdaftar Terdaftar Habis itu Berizin Terdaftar pun Sudah Sudah Beroperasi Sebenarnya Kenapa Baru 13 yang berizin Kay Ya karena OJK Pemberi persyaratan Itu agak Lumayan Berat Ada 26 Item lah Persyaratannya Termasuk ada Satu Sertifikas Keamanan Informasi Itu ISO 27001 Wow Wow Itu Nah Nek Tadi Kita bisa lihat kan Datanya itu Dari jumlah pinjaman Berapa Dari jumlah Peminjam berapa Itu kan gede Yang jadi pertanyaan kan Punggulan pinjol Itu apa sih Ya Karena Ya itu Mungkin Gampang kali ya Mungkin Karena Persyaratannya Kita lewat Nggak mesti datang ke bank Datang ke bank Datang ke bank Busti ngisi form Tulis Ngisi form Itu kan lewat HP aja sih Tapi emang ada Ada Persyaratannya Kalau misalnya Persyaratan lu Masuk semua Bisa Sekarang ada yang 5 menit Udah bisa Bisa Cair Ke rekening kita Kalau misalnya Verifikasi semua aman Bisa Langsung cair Nah itu kan dari Keunggulan Kalau kekurangan kan Yang gue lihat kan Ini Kak Bunganya terbilang cukup besar Gitu Menurut gue Ya Iya sih Untuk kayak begini Emang Ya Karena mikirnya Pemberi pinjaman ini Nggak ada Jaminan Apa-apa Jadi Bukan jaminan sosial juga Iya Makanya Jadi Ya itu lah Apa Jadi konsekuensinya Ini emang Bunga Bunga Bunganya itu kan Ini Ada yang nerapin Bunga harian Ada yang nerapin Bunga Bulanan Variatif Variatif sih Itu tadi kan Keunggulan Kekurangan Sekarang Sekarang Kalau mekanisme pinjaman Kayak gimana tuh Mekanismenya Yang Gue tau ya Ya pertama sih Pasti buka aplikasinya Kalau misalnya Di Android itu Bisa Bisa install Pasang di Harus install dulu Instal dulu Terus abis itu masuk Biasalah bikin account Masuk Kasih nomor telepon Terus Biasalah Pokoknya ngisi form Kayak begitu Email Nomor telepon Nanti terus ada Pertanyaan Nama ibu kandung Segalamanya Biasalah Kayak buka rekening Terus ada satu Nomor Jadi Nomor Apa ya Referensi pribadi Jadi Itu Nanti Lo Lo kasih nomor Misalnya Lo Misalnya lo mau itu Lo kasih Kakak lo Atau siapa Atau gue Lo masukin Nah itu Nanti itu Ngebuat Jadi kalau misalnya lo gak bayar Nah orang ini yang Dipus ya Nah tapi kemarin gue liat Ada di twitter tuh Baca tuh Ada kasus Menarik juga sih Jadi Gue Itu Contoh nih ya Gue Naik ojek online Nah Gue Whatsappan dong sama Supir online Sama Sama drivernya Drivernya Ternyata Si driver ini Dia minjem Minjol Nah Terus Nomor gue yang dimasukin Referensi pribadi Iya Terus Dia enggak Ditagi-tagi Ditagi-tagi Cabut Dia cabut Dia dihubungin dari Operator 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 pinjol Pinjol Darius collectionnya Itu Udah Pokoknya gak bisa Itu Dan gue Akhirnya nyari-nyari Ini nomor siapa nih Akhirnya gue Ketauan tuh Dari Gue pernah order Ojek online Nah Terus gue hubungin Ojek online Ini ternyata Udah 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 ganti Nah Tapi gue ini Diteror-teror terus sama si Penagih Pinjol itu Pinjol itu Ya gue mau ngomong apa aja Pasti Dipikirnya Dikira bohong Karena tuh terus balik Iya Gitu Pinter-pinter juga orang sekarang ya Iya Makanya ya Mesti hati-hati juga Tapi si Apa Nomor kita juga Jangan sebarangan Nasi orang Nasi orang sih ya Nah Tadi kan gue bilang kekurangan Pinjol ya Karena Dari gue sih Karena bunganya aja ya Soalnya tuh Kalau gue Cross check Itu bunganya kan Yang penerapan harian itu Antara 0,1 Sampai Satu persen per hari Akhirnya Menurut gue Kalau anggaplah yang satu persen Atau 0,5 Persen lah Jadi kan per hari 15 Persen Itu untuk biaya bunganya sih Iya Itu Yang tadi Yang gue bilang tadi Ya begitulah Ya sekarang konsekuensi Kita minjem Tanpa Agunan Apa-apa Dengan rasa kepercayaan aja Ya bang Kadang Dan kita butuh Mau bunga berapa pun Ya memang karena butuh sih Karena mendesak sih Iya Dari jumlah tersebut ya Aku minjem ya Kalo gue sih Apa sih keperluannya Yang bener-bener harus Oke gue harus minjem pinjol nih Gue gak ada cara lain nih Ya sebenernya sih Orang Kayak gue pribadi ya Emang bener-bener Kebutuhan mendesak ya Kayak model Kayak gue waktu itu Emang Gue bulanan gue sih Emang udah gue pos-posin Yang udah utama gitu Udah jelas gitu kan Nah Karena Di tengah bulan itu Mobil gue rusak Gue udah gak ada Gak ada pos lagi Buat anggaran Buat mobil Ya akhirnya gue minjem itulah Kayak itu Kayaknya kemarin Kita Good Money Adi Sempet Bikin seminar Nah itu ada dari OJK Dia nganjurin Kalo misalnya Terpaksa untuk minjam Minjam Online ini Harus jangan yang Konsumtif Jangan buat beli handphone Beli jam Beli Pokoknya yang konsumtif Jangan Kalo bisa sih yang produktif Contohnya tuh Kalo misalnya Ya emang kalo Lu Kurang modal gitu Istilahnya lu Misalnya ada Mau dagang apa Mau dagang apa Mau dijual lagi Butuh modal Nah Itu Pas tuh lu pinjem itu Sebenernya masuk akal sih kalo Emang Pinjem pinjol itu Yang bijak ya Kayak buat Dagang misalkan Contoh lah dagang Karena duit dagang kan muter Nah Jadi Bunganya gak terasa Wajar aja sih Karena gue dapet bantuan modal Jadi usahaku tetap jalan Nah itu Yang harusnya Penggunaan pinjol Yang baik Seperti itu Dari beberapa kasus Harus yang diteror Sampai 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 ada yang Mau di Palah Gitu lah Ada ngedengar kan Yang dibaca di Berita-berita itulah Sebetulnya emang harus Bijak juga sih Ehm Oke Kalo misalnya Kita gak mau bunga gede Atau Apa Bunga-bunga numpuk gitu Bunga-bunga numpuk Habis itu kita Gak Gak Apa Nanti diteror sama Desk collection Segala macem Sebenernya sih Cuman Gak Bukan gampang Intinya Cuman Lo bayar tepat waktu Untuk Ya kalo utang Ya harus bayar Utang dibuka mati Ya kalo misalnya Lo gak tepat waktu Ya tepat mati Sebunga lo Muter terus Yang pertama Yang kedua Lo kalo gak bayar Pasti diubur-ubur Iya Betul sih Karena memang Sebenernya sih Memang harusnya ya Kalo menurut gue Sebenernya sih gini ya Bener juga yang lo bilang Karena Kalo kita minjem gitu Pasti ada Perjanjiannya ya Selat kontrak Ya lu Itu juga ada Send digital Send digital Harusnya kan gitu juga Iya Makanya jadi lu Harus tau Apa perseratan Dan konsekuensinya Memang harus Sadar sih yang minjem juga sih Ya utang ya dibayar Oke udah kita Kupas semua Fakta-fakta Soal pinjaman online ini Dari kekurangan Dan segala macemnya Kalo misalnya Ada pertanyaan Komen Atau Ada Kritik dan saran Komen juga Sama Jangan lupa nih Kalo bisa dikunjungin Ini halaman ini Halaman kita Goodmoney.id Ya Goodmoney akan dapat Informasi sih Yang menarik Gimana kalo kita Kasih kaos satu Kalo misalnya Ada yang Yang kasih Comment Atau Oh iya boleh tuh Dik Kasih comment Yang menarik lah Gampang bobot lah Ya kita ini nanti Kita share di Matches kita semua Pokoknya kalo misalnya Ada yang Menarik buat kita Ketahuan dari siapa Kita kasih Ketabungi Ketabungi Kita kasih Oke Satu episode ini ya Siap Oke cukup sekian Terima kasih See ya See ya Ketabungi Ketabungi